Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku lagi sama Oma Hai Sekarang toorang mau kemana ini Oma? Ya mau jalan-jalan Mau jalan-jalan Karena selama-lamanya Nggak bawa bajalan ke Oma Oke Jadi ini kita lagi di jalan Mau ke Mantos Terus sepanjang perjalanan aku sama Oma ngobrol Soal Inra Kids Dan Doni Salmanan Karena Oma aku juga adalah salah satu orang Yang suka banget nonton TV Nonton berita Terus abis itu Oma aku juga tau Kalau aku main di Binomo Dan pandutan aku tuh mereka berdua Oma aku bilang Tiap nonton TV, nonton berita Selalu muncul mukanya mereka berdua Jadi kayak Seharian tuh nggak pernah Kalau nggak ada berita tentang mereka Terus Oma aku bilang kayak gini Itu perasaan dari keluarga mereka berdua Gimana ya Masalahnya Kata dari pihak kepolisian kan Yang didengar di berita Kalau aset mereka berdua tuh bakalan disita semua Nah sebagai keluarga kan Kayak Oma aku juga gitu Kalau misalnya aku ada di posisi itu Gimana ya rasanya Nah itu Oma aku sampai tanya berkali-kali Terus sampai bilang Aduh nggak kebayang deh Kalau Oma aku ada di posisi dari keluarga mereka berdua Karena tuh rasanya bener-bener malu Dan nggak kebayang Maksudnya yang mereka tau kan Anaknya tuh kerja yang bener Membanggakan orang tua Tapi ternyata udah merugikan banyak orang Terus yang terakhir Oma aku kasih pesan Kalau misalnya aku mau sukses Tolong jangan sampai merugikan orang lain Nggak apa-apa deh Jadi orang yang berkecukupan Nggak apa-apa deh Jadi orang yang pas-pasan Tapi setidaknya Kamu tuh nggak merugikan orang lain Ini aku udah nyampe di Mantos Dan ini tuh merupakan Salah satu mall Yang ada di Manado Selamat,S salt Jikalau pernah makan sushi atau belum? Makan apa? Makan sushi Sushi? Aku dimana sih Cuma bagaimana pemakanan? Maka ada-ada peselah Kok mereka ini menurut saya Buatnya penyedia enggak selama sekali dulu Bukan kita dong daya! Kita tackling ciri-ciri Mal mohon di sini om aku ada tanya-tanya kenapa aku bisa rugi sebanyak itu tapi karena ribut jadi nggak kedengeran suaranya ini untuk pertama kalinya om aku nyobain sushi dan katanya ini cara ngambilnya susah banget setelah dicobain aku tanya rasanya gimana om aku bilang rasanya aneh karena perpaduan antara nasi sama keju mungkin nggak cocok ya di lidah om aku di sini om aku kasih tahu ke aku kalau dia kecewa banget karena kok kenapa ya aku bisa ikut-ikutan yang kayak gitu padahal dulunya tuh ya om aku tahu aku tuh nggak bakalan sampai segininya lah gitu tapi aku jelasin ke om aku kalau misalnya aku bisa bangkit lagi untuk nanti tapi masih butuh waktu Oke guys jadi sekarang kita udah ada di Hypermart nah disini kita mau belanja buat kebutuhan di rumah aku terakhir ngajak om belanja tuh tahun lalu di saat aku belum bertemu dengan binomo karena jujur di saat aku udah join di binomo itu aku bener-bener udah nggak peduli dengan keadaan om aku kayak ya aku cuma ngasih duit tapi aku nggak nemenin dia buat belanja dan sekarang puji Tuhan aku bisa terlepas dari itu dan bisa nemenin om aku buat belanja bagaimana om aku lelah ya begitu lah kalau jalan jauh bagaimana happy senang udah bab lih senang jalan-jalan oke guys thank you for watching and see you on my next video bye-bye bye-bye